Di kota Mahabalipuram, India, ada sebuah batu raksasa yang menarik perhatian banyak orang. Batu ini memiliki bentuk yang tidak biasa, seolah-olah setengahnya terpotong. Batu ini juga berada di atas sebuah lereng yang curam, namun tidak pernah jatuh atau bergeser sedikit pun. Batu ini disebut sebagai Batu Krishna S. Buterbal atau Batu Mentega Krishna. Mengapa batu ini dinamakan demikian? Dan mengapa batu ini tidak jatuh meskipun berada di posisi yang tidak seimbang? Batu Krishna S. Buterbal memiliki berat sekitar 250 ton dan panjang sekitar 6 meter. Bentuknya mirip dengan seekor kura-kura raksasa yang sedang berbaring. Batu ini berada di atas sebuah lereng yang memiliki kemiringan sekitar 45 derajat. Jika kita mengikuti hukum gravitasi, batu ini seharusnya berguling ke tanah yang lebih rendah. Namun, batu ini tetap bertahan di tempatnya, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menahannya. Fenomena ini telah menimbulkan banyak pertanyaan dan rasa penasaran. Bagaimana mungkin batu ini bisa melawan gravitasi? Apakah batu ini memiliki keseimbangan yang sempurna? Apakah batu ini memiliki pusat masa yang rendah? Apakah batu ini memiliki gaya gesek yang tinggi dengan tanah? Atau apakah ada faktor lain yang berperan? Salah satu faktor yang mungkin berpengaruh adalah mitos Hindu yang terkait dengan batu ini. Menurut legenda, batu ini adalah sepotong mentega yang dicuri oleh Dewa Krishna ketika ia masih bayi. Krishna sangat suka makan mentega, dan ia sering mencuri mentega dari dapur ibunya. Suatu hari, ia membawa sepotong mentega yang sangat besar dan meletakkannya di atas sebuah batu. Namun, ia lupa untuk memakannya, dan mentega itu berubah menjadi batu seiring berjalannya waktu. Mitos ini menjelaskan mengapa batu ini memiliki warna kuning pucat dan bentuk yang bulat. Mitos ini juga mempengaruhi persepsi masyarakat setempat tentang batu ini. Mereka percaya bahwa batu ini adalah lambang dari kekuatan dan kebaikan Dewa Krishna. Mereka menganggap batu ini sebagai benda suci yang harus dihormati dan dipuja. Mereka juga berpendapat bahwa batu ini tidak akan pernah jatuh karena dilindungi oleh Dewa Krishna. Mereka bahkan mengklaim bahwa ada beberapa upaya untuk menggerakkan atau menghancurkan batu ini, namun semuanya gagal. Namun, mitos ini tidak cukup untuk menjawab rahasia di balik fenomena ini. Tidak ada penjelasan ilmiah yang pasti tentang mengapa batu ini bisa bertahan di posisi yang tidak wajar. Beberapa teori dan spekulasi telah diajukan, namun tidak ada yang bisa dibuktikan secara empiris. Beberapa teori mengatakan bahwa batu ini adalah hasil dari aktivitas vulkanik atau gempa bumi yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Beberapa teori lain mengatakan bahwa batu ini adalah buatan manusia, mungkin sebagai bagian dari monumen atau kuil kuno. Beberapa teori bahkan mengatakan bahwa batu ini adalah karya dari dewa atau bahkan alien. Apapun teorinya, batu ini tetap menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Mahabalipuram. Banyak orang yang tertarik untuk melihat dan menyentuh batu ini, dan mencoba merasakan sensasi yang unik. Banyak juga orang yang berfoto di sekitar batu ini, dengan berbagai posi yang lucu dan kreatif. Beberapa orang berpura-pura mendorong atau menopang batu ini, seolah-olah mereka bisa menggerakkannya. Beberapa orang lain berpura-pura berada di bawah batu ini, seolah-olah mereka akan tertimpa olehnya. Beberapa orang bahkan berpura-pura mencium atau menjilat batu ini, seolah-olah mereka sedang menikmati mentega. Batu Krishna S. Buterbal adalah salah satu fenomena alam yang paling menarik dan misterius di dunia. Batu ini menantang logika dan akal sehat kita, dan membuat kita bertanya-tanya tentang asal-usul dan makna di baliknya. Apakah kita akan pernah mengetahui rahasia sebenarnya di balik fenomena ini? Atau apakah batu ini akan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan selamanya? Demikianlah video tentang Batu Krishna S. Buterbal. Saya harap video ini dapat menambah wawasan kita tentang dunia. Batu Krishna S. Buterbal hanya sebagian kecil dari misteri-misteri yang belum terpecahkan di dunia ini. Semoga Anda menikmati video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.